Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya semua? Pada sehat kan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang virus, namun masih dalam pembelajaran mengenai struktur dan karakteristik virus sendiri. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai virus, yaitu mengenai replikasinya. Sebelumnya, ada pun indikator pembelajaran kita itu, yaitu yang pertama mengidentifikasi mekanisme replikasi virus pada siklus litik, dan mengidentifikasi mekanisme replikasi virus pada siklus misogenik. Di minggu kemarin, kita kan sudah ada membahas mengenai karakteristik virus. Sebelumnya, Miss mau nanya, kalian masih ingat nggak bahwa virus itu merupakan parasit obligat, kan? Masih pada ingat, virus merupakan parasit obligat, atau bisa disebut bahwa virus tidak dapat hidup jika tidak menempati inangnya, gitu kan? Jadi, salah satu misi dari virus, kenapa sih virus itu bisa jadi bahan kajian kita, gitu kan? Karena dia itu memiliki misi untuk mereplikasi diri dengan cara sebagai parasit pada inangnya. Mereplikasi diri. Apa sih fungsi dari mereplikasi diri? Kira-kira dari kata replikasi ada yang tahu arti kata dari replikasi. Ada yang tahu? Apa sih replikasi? Mirip dengan kata berkembang biak, namun kalau berkembang biak, kalau pertumbuhan beda. Jadi gini, Miss Perbeki sedikit. Kalau dibilang dia pertama ya, reproduksi atau melakukan pembelahan diri, itu berarti dia melakukan pembelahan diri dengan dirinya sendiri. Maksudnya dengan komponen atau bagian-bagian yang ada pada dirinya sendiri. Namun, kalau virus disebut sebagai replikasi atau proses memperbanyak diri dengan bantuan inangnya, gitu. Bedanya ya, virus dapat memperbanyak diri hanya dengan bantuan inangnya. Jadi, replikasi merupakan perbanyakan partikel virus baru dan hanya dapat dilakukan di dalam sel inangnya. Lihat, di sini juga partikel virus, bukan sel virus. Karena virus merupakan partikel A seluler atau merupakan materi, bukan sel. Karena jika diteliti atau ditelah lebih lanjut, dipelajari lebih lanjut, ternyata struktur dari virus ini tidak mendukung suatu kehidupan. Kalau kita lihat dari karakteristik makhluk hidup sebelumnya. Masih ingat kan? Jadi, di sini dibilang perbanyakan partikel virus baru, jadi virus itu dapat memperbanyak diri, tau kan? Dari satu virus jadi dua, dari dua jadi empat, atau banyak lagi. Itu kalau di pembelahan sel. Satu jadi dua, dua jadi empat, dan seterusnya. Dua pangkat N, gitu kan? Tapi, kalau di virus, itu dapat terjadi secara cepat dan jumlahnya banyak. Dan hanya dapat dilakukan di dalam sel inang. Sel inangnya itu beda-beda. Berbeda jenis virusnya, berbeda sel inangnya. Karena virus dia itu bekerja secara spesifik. Jadi, satu jenis virus hanya untuk satu jenis sel inang. Misal, kalian masih ingat virus yang ini? Masih ingat nggak? Ini nama virusnya apa? TMV. TMV atau tobakum ozaik virus. Kalau yang ini? Corona, mis. Corona, ya kan? Kalau yang ini? Bakteriofek, mis. Bakteriofek. Jadi, dari ketiga jenis virus ini, mereka memiliki inang yang berbeda. Kita ambil contoh yang pertama. Lihat kan? Kita ambil contoh yang pertama, yaitu virus corona. Ya kan? Virus corona, dia kan memiliki bagian protein. Lihat kan? Masih ingat kan yang disebut? Glikoprotein. Itu kan? Glikoproteinnya ini berbentuk, kalau misalnya kita lihat, ambil satu, dia itu milik kayak paku terbalik, kan? Paku terbalik. Jadi, dia ini hanya dapat bekerja pada sel epitel dalam saluran pernafasan manusia. Jadi, dia bekerja pada sel epitel pernafasan manusia. Sehingga, kalau kita terinfeksi virus ini, akan menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan. Bisa jadi sesak, batuk berdahak, dan lain-lain. Gangguan pernafasan akut. Itu lah intinya, kan? Kalau kita terinfeksi virus, go corona. Kenapa sih, mis? Jadi, kan mis bilang, virus itu bekerja spesifik. Protein pada virus-virus ini, dia itu akan melekat pada reseptor bagian membran sel, ini ya, bagian membran atau ding-ding sel, ini membran atau ding-ding sel pada inangnya. Melekat pada ding-ding sel. Bagian reseptornya. Misalnya, kita ambil kayak corona. Corona, dia memiliki protein jenis glikoprotein yang berbentuk seperti paku terbalik. Pada sel hewan, khususnya pada bagian sel epitel pernafasan manusia, bagian membran selnya itu kan memiliki protein. Berupa, proteinnya itu berbentuk yang mirip dengan glikoprotein, sehingga dia dapat mengeksi atau menempel. Dapat menempel pada membran, pada bagian protein dari membran selnya, pada sel pernafasan epitel. Jadi, dia harus sesuai. Ibaratkan, mis kasih contoh, kalian punya gembok dan kalian punya kunci. Jadi, kalau kita punya satu gembok, itu hanya untuk satu kunci, kan? Sama halnya dengan penginfeksian pada virus. Hanya kunci yang tepat yang bisa memasuki gembok yang tepat. Harus sama struktur bentuknya, bentuk kuncinya harus sama dengan bentuk dari lubang dari gemboknya tadi, agar bisa terbuka. Jadi, kalau kita bahas dari contohnya, di sini ada tiga jenis contoh. Yang pertama, TMV. TMV itu menyerang tumbuhan, sel tumbuhan, bagian daunnya. Sedangkan kalau corona, bagian epitel sel pernafasan. Kalau yang ini, bakteriofek, dari namanya aja bakteri, dia menginfeksi sel bakteri. Itu ya. Nah, kita lanjut. Replikasi virus itu dapat terjadi melalui dua cara. Yang pertama, melalui siklus litik dan lisogenik. Kalau sudah dibilang mengenai siklus, berarti ada tahapan yang terjadi. Tapi, pada proses replikasinya ini, siklus litik dan lisogenik memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Atau kalian bisa lihat secara langsung. Jadi, apa sih siklus litik dan lisogenik? Dari arti kata siklus litik, atau litik atau lisis. Lisis itu artinya pecah. Jadi, ketika virus menginjeksi sel inangnya, akan menyebabkan sel inang yang diinjeksi virus tadi, pecah atau lisis, sehingga terjadi kematian pada sel inang. Sedangkan siklus lisogenik, dia tidak terjadi proses pemecahan sel inang, karena proses penyisipan atau pemasukan materi DNA-nya itu dengan cara penyisipan materi genetik virus pada materi genetik sel inang. Jadi, lihat ya. Di sini terjadi kematian sel. Sedangkan di sini tidak terjadi kematian sel, karena dia penyisipan. Kita lihat, apa sih? Kita bahas satu-satu ya. Kita bahas dari siklus litik. Jadi, siklus litik tadi menyebabkan sel inangnya pecah. Lihat, di sini. Siklus litik terbagi menjadi lima tahapan. Pertahapan yang pertama, yang ini, disebut absorpsi. Yang kedua, penetrasi. Di sini, misulang. Absorpsi atau bisa kalian ingat, yaitu proses penempelan. Absorpsi atau proses penempelan. Yang kedua, penetrasi atau injeksi. Yang ketiga, sintesis atau eklifase. Sintesis eklifase atau proses pembentukan materi genetik. Yang keempat, ada perakitan. Merakit. Ibarat kalian main ludo dan lain-lain. Itu nanti kita bahas lagi. Dan yang kelima, lisis atau pecah. Kita bahas dari yang pertama, absorpsi. Ingat ya, ada lima tadi kan? Absorpsi, penetrasi, sintesis, perakitan, lisis. Absorpsi, penetrasi, sintesis, perakitan, dan lisis. Jangan lupa ya. Jadi, kita bahas dari yang pertama, absorpsi atau menempelnya. Di sini, kalian bisa lihat, yang warna pink keungguan ini kan ada virus bakteriopek. Yang ini, yang warna kuningnya, merupakan sel bakteri. Kalau kalian perhatikan, jadi virus tadi menempel pada bagian sel bakteri. Di mana proses penempelannya ini dapat berlangsung karena virus memiliki struktur berupa, lihat, serabut ekor. Jadi, serabut ekor dari virus tadi menginjeksi bagian protein pada membran sel. Dia, ketika sudah masuk gitu kan, sudah sesuai antara protein yang, antara struktur, sorry, antara serabut yang ada di serabut ekor virus dengan protein yang ada pada membran plasma sel bakteri, dia akan dilanjutkan dengan penetrasi atau penginjeksian. Penginjeksian, maksudnya materi virus ke dalam sel bakteri. Kalian perhatikan di sini, ada kayak serabut kan yang masuk, kayak ada benang yang masuk. Benang ini merupakan materi genetik dari virus. Gimana sih caranya materi genetik atau DNA dari virus tadi bisa memasuki bakteri? Caranya, selubung, lihat ya, selubung ekor pada virus mengalami kontraksi yang menyebabkan tabung dan bagian ujung ekor menekan bagian membran plasma dan dinding sel pada bakteri sehingga menyebabkan DNA dapat memasuki, dia membentuk lubang, sehingga menyebabkan DNA dapat memasuki sel bakteri. tertancap dia ke dalam, sehingga bisa terjadi pemasukan materi DNA-nya. Lanjut ke sintesis. Sintesis atau eklifase, merupakan pembentukan protein. Dengar ya, pembentukan protein. Protein yang dibentuk di sini ada dua jenis, dua kelompok. protein struktural dan fungsional. Struktural berarti protein yang membentuk struktur tubuh dari virus tersebut. Sedangkan kalau dia fungsional, yang membantu fungsi kerja dari virusnya tadi. Jadi, kalau dia protein struktural, dia nanti akan membentuk kapsit. Sedangkan protein fungsional, dia nanti akan membentuk enzim. Dan akan mengalami penggandaan materi, materi genetik, serta pembentukan komponen virus. Jadi, ketika materi genetik tadi sudah terbentuk, materi-materi genetik tadi akan mengalami, nanti penggandaan materinya ini terjadi secara transkripsi dan translasi, yang terjadi pada ribosom, bagian ribosom dari sel inangnya. Ingat ya, jadi apa sih yang akan diambil alih pertama kali oleh virus ketika sudah memasuki bakteri, yaitu bagian ribosomnya. Ingat ya, ribosom. Disitulah terjadi penggandaan materi genetik, terjadi proses transkripsi dan translasi. Ketika proses transkripsi dan translasi sudah berlangsung, terbentuklah asam-asam amino dan protein yang sesuai, sehingga membantu virus dalam pembentukan komponennya, di mana nanti akan terbentuk kapsomer, yang akan membentuk kapsid, akan terbentuk lisozim, yang akan membantu proses lisis. Nah, lihat di sini. Kalau kalian lihat, di sini ada beberapa komponen dari virus yang terbentuk. Di sini kan tadi materi genetiknya. Materi genetik ini tadi akan mengalami penggandaan. Di sini, materi genetik yang satu untai, nanti akan jadi dua untai dan bermacam. Sudah? Dan banyak lagi. Jadi, di mana materi genetiknya tadi, akan mengalami pembentukan komponen. Ada yang membentuk kapsomer, dari kapsomer sehingga membentuk kapsid. Lihat ini, yang warna ungu kecil. Sedangkan ada juga yang akan membentuk tabung ekor, yang warna ungu. Dan ada juga nanti yang membentuk enzim, berupa lisozim. Nah, dilanjutkan tahap perakitan. Jadi, semua komponen-komponen virus tadi kapsid. Biasanya kapsid pada bakterium part, itu merupakan bagian kepalanya, kan? Bagian kepala, bagian tabung ekor, bagian ekornya, semua selubung, dan lain-lain serabutnya, akan mengalami perakitan. Dirakit, dirangkai dia. Menjadi satu kesatuan virus. Ini adalah tahap perakitan. Ketika tahap perakitan selesai, di sini kan satu komponen virus sudah terbentuk, kan? Namun belum keluar dari dalam bakteri tersebut. Atau, sebenarnya nggak harus keluar, tapi di sini sudah terjadi penggandaan. Jadi, ketika komponennya sudah lengkap, nanti bagian ekornya, bagian ekor dari virus tadi, akan menusuk bagian dari dinding sel, dinding sel dan membran sel bakteri, sehingga menyebabkan terjadinya kebocoran, atau terbentuk lubang di membran sel bakteri, sehingga menyebabkan air dapat mudah masuk ke dalam sel bakteri. Ibaratkan balon, kalau sudah terisi air penuh, dia akan pecahkan. Sama halnya, ketika air sudah banyak masuk ke dalam dinding sel bakteri, sehingga menyebabkan dinding sel bakteri tadi sudah kehilangan kemampuannya untuk mempertahankan bentuk, yang menyebabkan dia pecah. Jadi, siklus litik ini, kalau kalian tahu, dia itu terjadinya secara cepat, yaitu 20-30 menit dapat menghasilkan 200-300 partikel virus baru. Itu ya, banyak kan? Coba jawab soal yang misalnya dulu. Coba, try to answer this question. For the first question, menurut kalian, protein dan materi genetik digandakan pada tahap, ada yang tahu? Penetrasi, Miss. Penetrasi. Penetrasi, Miss. Kita bahas satu-satu ya. Absorpsi. Apa arti absorpsi? Menlekatkan, Miss. Menempel, kan? Menempel. Nah, di mana bagian serabut ekor virus menempel pada bagian protein yang ada di inangnya. Berarti jawaban yang A, salah, kan? Salah. Salah. Kalau yang B, penetrasi, menginjeksi, atau menusukkan, memasukkan materi genetiknya. Berarti tidak pas juga, kan? Nah, berarti salah, kan? Kalau C, eklifase, atau sintet? Sintesis. Jadi, sintesis itu. Jadi, untuk eklifase itu, sama artinya, sama sintesis. Sama artinya, sama penggandaan materi. Nah, gitu ya. Jadi, jangan terjebak. Berarti jawabannya, C. Eklifase. Eklifase, kan? Eklifase. Eklifase. Kita lihat soal yang kedua. Komponen yang dibutuhkan virus, agar dapat menghasilkan partikel-partikel virus baru, adalah A, ribosom. 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 Ya. Jadi, komponen dari inang yang dibutuhkan dari virus, untuk dapat melakukan replikasi, yaitu ribosom. 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 Lanjut. Berarti, Miss Anggap untuk siklus litik, paham ya? Coba, Zaini Nazwa, sebelum kita memasuki listogenik, apa aja tadi tahapannya, Kak? Zaini? Gak ada ya orang? Ya, Miss. Zaini, tahapan pada siklus litik, coba, ada berapa, Kak? Litik, pada siklus litik. Ada yang bisa bantu, Zaini? Saya, Miss. Ada lima. Coba. Ada lima. Ada lima. Apa aja tadi? Absorsi. Absorsi. Medikasi. Perakitan dan lisis. Ya, benar ya. Jangan lupa ya yang ime itu. Sekarang, kita memasuki siklus lisogenik. Apa tadi arti siklus lisogenik? Wildansia. Penyisipan materi genetik virus ke dalam materi genetik inangnya atau bakteri, kan? Jadi, lihat di sini. Kalau dia di siklus lisogenik, hanya ada empat tahapan. Absorsi, penetrasi, integrasi, dan multiplikasi sel bakteri. Hanya empat ya. Kalian bisa cek sendiri apa tahapan yang enggak ada. Kalau di litik tadi, absorpsi ada? Ada. Penetrasi ada? Integrasi ada enggak di litik? Enggak. Yang ada? Sintesis. Sintesis ya. Sintesis atau eklifase. Multiplikasi sel bakteri ada? Enggak ada. Beda ya. Kita adanya perakitan dan lisis. Itu ya bedanya. Di sini empat, sedangkan yang di litik ada lisis. Lima. Apa sih bedanya? Di sini, mis, kasih contoh lagi. Di sini, jenis sel bakterinya berbeda. Kalau yang tadi, bakteriofac T4, sedangkan yang ini, bakteriofac juga, tapi yang lambda. Nanti bisa cek di Google apa perbedaan bakteriofac T4 dan bakteriofac yang lambda. Kalian cari ya. Lihat ya perbedaannya. Kalau dia yang tadi, pada tahap absorpsi, absorpsi dan penetrasinya masih sama. Absorsi penempelan virus kepada sel bakteri, yaitu bagian serabut ekornya menempel pada bagian bakteri. Dilanjutkan penetrasi, terjadi penginjeksian atau memasukkan materi genetik dari virus, dari virusnya, ke dalam bakteri. Lihat, yang kayak benang, yang seperti benang ini, materi genetik dari virus yang telah dimasukkan ke dalam bakteri. Ketika sudah mengalami proses pemasukan, terjadi proses integrasi. Apa sih, Miss, proses integrasi? Jadi, kalian perhatikan. Ini, kalian lihat di sini ada benang warna biru, kan? Sedangkan yang ini, yang kayak yang kayak tali panjang. Lihat, ini merupakan DNA atau materi genetik dari bakteri. Gitu ya. Jadi, materi genetik dari virus tadi disisipkan. Lihat. Jadi, mereka itu kayak tersambungkan. Materi genetik yang biru disambungkan ke materi genetik yang coklat. Ini yang disebut di penyisipan. Lihat. Jadi, ibaratkan tali, dia dihubungkan antara antara tali satu sama tali yang dua. Menjadi satu rang kaya. Tapi, ini dilakukan oleh materi genetik dari virus tadi. Ketika materi genetik virus sudah menyisipi materi genetik bakteri, dia disebut profek. Nah, ini. Jadi, penyisipan materi genetik virus ke dalam materi genetik bakteri membentuk profek. Ini disebut profek. Jadi, kenapa proses penyisipan ini terjadi secara diam-diam? Maksudnya gimana, mis? Virus, sorry, bakteri tidak sadar bahwa materi genetiknya telah disisipi oleh materi genetik virus. Karena profek dalam keadaan dorman atau tidur. Arti dorman itu tidur. Jadi, tidak ada yang sadar kalau ternyata misalnya dalam satu ruangan sudah ada orang baru yang diam. Karena dia yang masuk, yang baru. Orang masuk, yang baru. Karena dia diam aja. Tidak ada melakukan interaksi apapun. Namun, pintarnya dan liciknya si virus ini, materi genetik virusnya saja pun sudah licik dan pintar, dia ketika menyatukan diri dengan materi genetik DNA, dia akan mengalami penggandaan. Kenapa, Miss? Soalnya kan kita tahu semua makhluk hidup mengalami proses penggandaan sel. Pembelahan sel. Jadi, proses pembelahan sel bakteri diikuti oleh proses pembelahan sel pada virusnya, materi genetik virusnya. Jadi, dia tergantung pada kapan sel bakteri mengalami pembelahan, dia akan mengalami proses pembelahan juga. jadi, menyatu dia di dalam. Jadi, kapan sel bakteri itu mengalami pembelahan? Di situlah jumlahnya. Jadi, jumlah dari jumlah dan waktu pada siklus lisogenik itu tergantung dengan pembelahan yang terjadi pada sel bakteri atau inangnya. Sampai sini paham? Dan, pada siklus lisogenik tidak terjadi pemecahan. Namun, coba perhatikan yang ini. Di sini ada yang sebelah kiri ini ada siklus litik, sebelah kanan ada siklus lisogenik. Lihat, di sini ada beberapa tahapan. Jadi, tahapan yang sama antara litik dan lisogenik yaitu pelekatan atau absorpsi dan penetrasi atau penginjeksian. Ketika sudah memasuki tahap penginjeksian, di sini kan proses penyisifan atau integrasi memasuki proses selanjutnya, yaitu proses multiplikasi sel bakteri. Namun, pada siklus lisogenik yang keempat tadi, ada kalanya ketika sudah terjadi proses pembelahan sel, kan nanti sel ini kan akan terbelah. jadi, dua sel baru. Jadi, salah satu bisa jadi nanti sel ini ketika terpapar oleh radiasi sinar UV, gitu kan, ketika bakteri terpapar oleh radiasi sinar UV, from fact tadi yang ini, yang materi genetik virus yang sudah tergabung dalam materi genetik, berikatan dengan materi genetik bakteri, dia akan lepas dari materi genetik bakteri. ketika dia lepas, dia akan memasuki siklus litik, gitu ya. Ketika lepas, dia akan memasuki siklus litik. Jadi, siklus litik dapat terjadi jika terkena radiasi sinar UV, gitu ya, perbedaannya. Bisa, jadi, pilih aja tergantung kondisi yang akan mengalami siklus litik atau siklus lisogeni, gitu ya. Jadi, kejadian ketika sel bakteri lepas, sorry, ketika materi genetik virus lepas dari materi genetik bakteri, itu disebut suatu fase part temperate. Ya, jadi, dari sini kita bisa lihat bahwa ada perbedaan yang sangat signifikan antara siklus litik dan lisogenik. Kalau misalnya, pada kedua siklus yang ada di gambar, yang mengalami pemecahan atau lepas, yaitu siklus litik, sedangkan lisogenik tidak terjadi pelepasan atau pecah, ya kan. Coba, kalau misalnya, proses replikasi pada litik terjadi secara langsung atau tidak langsung? Langsung. Langsung, iya benar ya. Langsung. Ia tidak perlu bergabung dengan materi genetik yang ada pada bakteri. Dia langsung saja membajak atau mengambil ribosom yang ada pada bakteri. Melakukan penggandaan, sintesis, dan lain-lain. Namun, kalau lisogenik, dia kan tadi diam-diam, main halus, gitu istilahnya. Istilahnya sekarang main halus. Jadi, ketika dia diam-diam menyisipi materi genetik bakteri, itu merupakan suatu proses secara tidak langsung. dan terakhir, kecepatan replikasinya. Kalau dilitik, dia kecepatan replikasinya bergantung pada kecepatan replikasi virus tersebut. Sedangkan, kalau lisogenik, kecepatan replikasinya bergantung pada sel bakteri atau sel inangnya. Benar ya. Lihat perbedaannya. Kematian berarti, disini kita dapat menyimpulkan bahwa siklus litik menyebabkan kematian sel inang. Sedangkan lisogenik tidak. Karena pada siklus lisogenik tidak terjadi pembelahan sel bakteri atau pecah. Sel bakterinya tidak terjadi, kan? Namun, untuk replikasi pada replikasi siklus litik replikasinya itu berlangsung secara langsung. Sedangkan lisogenik tidak langsung. Soalnya butuh bantuan dari materi genetik DNA pada bakteri. Kalau untuk kecepatan replikasi siklus litik tergantung pada materi genetik virus itu sendiri. Namun, kalau siklus lisogenik bergantung pada pembelahan sel, inang, ataupun bakteri. Soal yang terakhir, coba kita jawab. Pada siklus lisogenik, penyisipan materi genetik virus pada materi genetik inangnya menyebabkan terbentuknya apa? Provex. Provex. Iya benar ya. Provex. Kalau virion itu ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Di minggu lalu, virion itu merupakan virus yang terdiri atas nukleokapsid. nukleokapsid. Materi genetik dan kapsid yang disebut sebagai virion. Kalau efek temperate yang ini ya, kondisi ketika sorry, ini, kondisi ketika Provex memisahkan diri dari kromosom sebakteri. Itu namanya efek temperate. Jadi jawaban nomor satu A. Nomor kedua, tahapan yang dilewati oleh replikasi virus secara litik dan lisogenik adalah adsorpsi dan penetrasi dan penetrasi. Berarti jawabannya benih. 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 Jadi, sekian pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 Wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam